Selamat datang di Fakta Unik Fakta yang bahas info menarik dari seluruh dunia Untuk berlangganan channel ini, kalian cari subscribe, klik tombol lagi Like, komen, dan share agar channel ini lebih berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita berada di panorama puncak kota Sungai Penuh di Peti Gopi Oke, buat kalian jangan lupa subscribe my channel Pahlawan Muradi Squad Ya, buat kali ini kita boleh bareng channelnya Bang Sultan Official TV dan Fakta Unik Oke, kalau mau lihat keseruan kami, ikutin saja kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Sultan Official TV Fakta Unik Jambi dan Pahlawan Muradi Squad Kali ini kita berada di Depati Gopi Yakni panorama puncak kota Sungai Penuh Yang berada di perbatasan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat Dari kota Sungai Penuh menuju Bukit Apa? Bukit, bukit cinta kau padanya Oke, kali ini saya sudah niat mau sering-sering bersama kawan-kawan pahlawan Muradi Squad Tentang Aksara Incong Kerinci Mungkin buat teman-teman yang sudah mengetahui, mengenal, mungkin pernah lihat apa itu Aksara Incong Kerinci Nah, salah satu bentuknya Aksara Incong Kerinci Seperti ini Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang ingin belajar bisa langsung hubungi saya Serta Asal TV atau Fakta Unik Jambi Jadi buat kalian Dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram Serta Asal TV Gila-gila upaya AksaraH21 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 Kita mengenal Apa itu Aksara Incong Kerinci Pernah melihat Aksara Incong Kerinci? Tidak pernah Tidak pernah Nih, kenal Aksara ini? Tidak pernah, pernah Biasanya di farmlet-farmlet dinas kota itu ada misalnya kayak Dinas Pernyataan Kota Semerang Jalan Pondok Tinggi Biasanya ada tulisan Aksara disana Nah, pernah lihat kan? Tidak pernah lihat Nah, menurut kalian itu Aksara Incong Kerinci itu apa? Atau Aksara itu apa sih? Tidak tahu Tidak tahu Masa yang ingin tulisan itu Iya, betul Aksara itu Tulisan atau penulisan dan incong itu incong atau incong itu berbentuk tulisannya yang kalau bahasa Indonesia itu miring-miring nah mungkin kalau untuk masalah dialek di kabupaten kerinci maupun kota 19 itu luar biasa banyak sekali, setiap desa kadang setiap RT beda-beda dialeknya lebih dari, kurang lebih dari 135 dialek tapi kalau untuk tulisannya kita cuma punya satu di kerinci yaitu aksara injung kerinci nah aksara injung kerinci ini adalah aksara tertua itu ada di dalam naskah tertua di dunia ada di kerinci dimana? di desa Tanjung Tanah Kecembatan Danau Kerinci jadi buat kalian teman-teman yang ingin belajar hari kita kita kembali lagi klubnya nanti di rumah ini ini Gilang ini sekolahnya di STM ini kelas berapa? kelas 2 kelas 2 kelas 2 ini ini si Eko sekolahnya di Sengka 5 kerinci ini bawah 6 ulan dari bapak sekolah sekolah kayak itu lah ya lupa kau panggil lupa ini ini kawan-kawan ini bapak sekolahnya gak ingat luar di asal ini Pak Pak Parizal Pak Parizal Pak Parizal Pak Parizal Pak Parizal ini apa nama seolahnya? kalau kepala sekolahnya ibu sos Marlita sos Marlita mana orang ke pantan kapan mafonya dari mana? dari kemantan mau ke mana? kemantan mantan terus kapan mafonya kalau dia ingat mantan itu sakit sakitnya mantan itu seperti apa sih? mantan sosok sosok aduh susah dijelasin dijelasin lah apa itu mantan? terang 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 terlalu sakit untuk ceritakan kalau masalah mantan ya itu jadi sekarang ini kita akan kita akan vlog itu gak jelas nih kalau kita gak jelas yang penting mas itu vlog lah semuanya nah eee nah eee abang ini kan komunitas youtuber keren sisuno kan itu abang mulai buat kota di kira aktor kota di youtube mulai dari tahun 2014 dan bacaan ini berjual 8 tahunan berjuang di youtube demi untuk mempromosikan wisata kerenci budaya kerenci sejarah kerenci dan lain sebagainya memang dari sosial selain itu juga abang aktif di bidang instagram itu ada wonderful kerenci secara relawan secara sosial abang mempromosikan kita sendiri ya kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi jadi kembali ke youtube pahlawan muradi squad apa yang membuat ekon terinspirasi membuat channel youtube pahlawan muradi squad gua jelaskan kenapa harus melawan muradi squad dan kapan terbentuknya channel youtube pahlawan muradi dan apa saja konten yang dibuat oleh ekon musik mulai dari judulnya namun channelnya kalau channelnya itu berasal dari pahlawan desa aduh kan pahlawan muradi itu berasal dari kapan kapan kalau masalah konten nya konten konten di game-game pipajar angkat tangan kalau saya natural karena saya tidak ambil main game saya banyak teman-teman dari sesebar saya nanya bang bang ambil main game apa kita id saya tidak game saya cuma penggian dia bisa main game jadi buat lunacell citrabuana sel mau indoor saya boleh ya jadi mungkin mau indoor saya apa saya 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 juga ini mau men 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 akan terbentuk agak terbentuknya channel youtube nya sejak kapan kalau channel terbentuknya mulai kalau tidak salah Agustus 2017 ini januari jenis jenis januari 2020 2020 2020 2020 susah F itu artinya apa? Bufayar Bufayar apa? Bikin? Ya, Bufayar itu apa artinya Bufayar Ya, tuh teman-teman Kita teman-teman dari Bufayar nonton tuh Kasih semangat dulu buat Pelayar-pelayar game Di kerinci Hah? Bufayar Keten Oh, apa artinya? Kalau artinya Kalau artinya ada dua bang Asal gak punya arti Tapi orang asal-asal buat Ya, artinya Free Pajar tuh Hmm Itu cuma teman-teman Bufayar nonton Free Pajar Kenapa artinya? Ya, tuh kalau kami Ini orang biasanya tuh bangang Free Pajar tuh Untuk kesenangan Untuk penghibur Ketika hati sedang drop Berarti pelampiasan loh Bukan, sekedar pelampiasan Mengisi hari-hari Bukan sekedar pelampiasan Bukan sekedar pelampiasan Yang enggak-enggak kan Ada baik main game Daripada dikecewakan oleh Muntan Kenapa? Desensor aja Desensor Ya buat teman-teman Jangan lupa subscribe 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 Channel Youtube Pahlawamuradi Squad Sutan Official TV Sama Pakta-pakta unik Jadi Kami Si Vorjeng Terima kasih.